Selepas kemenangan sensasional dan dramatis Johor Darul Tazim atas tuan rumah negeri 9 FC, kali ini Tunggumah Kota Johor memberikan ajakan kepada penyokong Johor Darul Tazim untuk memenuhi Stadium Sultan Ibrahim Esok terkait sebelum rehat kualifikasi Piala Asia. Ada juga soal Kim Pangon yang memanggil player untuk persiapan kualifikasi Piala Asia. Dan salah satu player yang dipanggil ini cukup mendapatkan atensi. Siapakah dia? Teman-teman juga sudah tahu. Dan ada update sikit soal Liga Juara-Juara Asia. Jadi detailnya seperti apa ikuti video ini sampai akhir. Saya Jutama orang Indonesia yang sering kali cakap oleh Sepak Malaysia. Selamat datang di JS Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-temanku di Malaysia. Semoga sihat-sihat semua. Ini sudah beberapa hari tidak buat konten. Karena sibuk beraktifitas teman-teman. Semoga teman-teman juga aktivitasnya diberikan kelancaran. Amin. Amin. Kita tahu sekarang sedang berlangsung SEA Games ya. Dimana salah satunya juga ada bola sepak. Dan kita tahu Malaysia juga sudah lolos semifinal. Indonesia lolos ya. Dan Indonesia dengan Malaysia tidak bertemu di semifinal. Jadi kalau keduanya ini menang akan bertemu di final. Semoga ini boleh terjadi dan akan ramai ya. Semoga benar-benar terjadi. Kita tunggu saja hasilnya. Ya selanjutnya aku mau cakap soal Johor Darul Tazim ya. Ini kaitannya dengan Tunku Mahkota Johor. Ini didahkan dari Vokat FC ya. TMJ ajak penyokong JDT penuhi stadium untuk aksi Liga Super lawan Sri Pahang. Ya ini kaitannya ada apa ya. Karena TMJ ini jarang-jarang melakukan hal macam ini gitu. Pemilik Klab Luasetok Johor Darul Tazim Tunku Ismail Sultan Ibrahim TMJ merayu para penyokong Harimau Selatan memenuhi stadium Sultan Ibrahim untuk aksi Liga Super menentang Sri Pahang pada malam esok. Ia adalah perlawanan terakhir pada bulan ini sebelum Liga direhatkan untuk memberi laluan kepada persiapan squad kebangsaan bagi menghadapi saingan kelayakan Piala Asia 22-3 bulan Jun nanti. Asok perlawanan terakhir selepas itu direhatkan untuk satu bulan, datang stadium beri sokongan tahun ini semangat melawan pasukan luar biasa. Sejarah dan rekod sudah tercipta. Sokongan Anda memberi setiap pemain semangat yang luar biasa. Tulis TMJ di ruang komen dalam laman Instagram ofisial Johor. TMJ turut meredahkan beliau telah banyak berkorban masa dan wang untuk memajukan bola sepak Johor dan berharap agar para penyokong setiap pasukan itu sentiasa hadir ke stadium dalam setiap perlawanan. Kesian saya ini berjuta-juta duit keluar masa pengorbanan sejarah pencapaian dan masih kena merayu untuk penyokong ke stadium. Apa-apapun terima kasih atas sokongan Anda tambahnya. Ya ini memang jarang-jarang ke TMJ merayu lain-lain macam ini ya. Jenetik ini kekal berada di kedudukan teratas Liga Super dengan 15 mata selepas mengharungi 5 perlawanan. Mereka juga satu-satunya pasukan yang masih mengekalkan rekod tanpa kalah dan hanya bolos 1 gol sahaja setakat ini. Seramnya 14 orang pemain jadi telah dipanggil ke kem latihan pusat dari Malaya yang akan bermula pada hari Kamis 19 Mei 2022. Ya jadi ini cukup menarik ya 14 pemain jadi ini akan dipakai sebagai squad kebangsaan Malaysia untuk kualifikasi Asia ya yang akan campnya itu akan bermula 19 Mei ini ya. Ini menarik ya karena jadi core-nya ini adalah player dari Johor Darul Tahin. Ya kalau memang secara kelas main jadi tim memang memimpin dengan 15 mata ya. Di bawahnya ada Negeri 9, 14 mata, kemudian Kedah 13 mata, Sabah 12 mata, KL 10 mata. Tetapi secara jumlah perlawanan JDT baru 5 perlawanan. Sedangkan Negeri 9 sudah 7, Kedah sudah 8, Sabah 6 ya, KL bahkan itu sudah 8 ya. Jadi unggul maksudnya masih menyisahkan beberapa perlawanan tapi JDT sudah berada di puncak kelas main ya. Ini kalau klub-klub yang lain tidak konsisten ya jaraknya dengan JDT ini akan makin jauh teman-teman. Dan JDT boleh jadi akan memastikan ya gelar ke-9 walaupun masih sangat jauh ya perjalanannya. Nah itu terkait TMJ dan Johor Darul Tahin ya dan aku yakin atas rayuan TMJ ini. Tadi Um Sultan Ibrahim esok akan banyak sekali penyokong yang hadir ya. Nah selanjutnya ini soal pemanggilan player dari squad dari Momalaya untuk kualifikasi Piala Asia bulan Jun. Ini cukup menarik dan salah satu nama yang ramai diperbincangkan yaitu adalah DePaula. Ini datang dari Voket FC. DePaula kembali dipanggil serta ikan pelatihan pusat hadapi kelayakan Piala Asia 22-3. Persatuan Malaysia Farm hari ini telah mengumumkan senarai 29 orang pemain yang telah dipanggil menyertai camp pelatihan pusat squad Hari Momalaya bermula hari Kamis 19 Mei 2022. Sebagai persiapan menghadapi dua perlawanan persahabatan antarbangsa menentang Brunei dan juga Hongkong. Serta saya ingin kanyakan Piala Asia 22-3 di Stadium Nasional Bukit Jalil bulan depan ya. Jadi keuntungan Malaysia adalah bermain di kandang teman-teman. Terasaikan senarai tersebut, pengendali negara Kim Pangon mengkekalkan 20 pemain daripada pemain yang dibawa ke Singapura bagi dua perlawanan Fast 3 National Series 2022 bertemu Filipina dan juga Singapura pada bulan Makh lalu. Lebih mengejutkan penyerahan aturasi Guirme DePaula. Kembali dipanggil bersama pemain berkembangan Ruf Sahlur Idlan Talaha. Terus dipanggil Elahmed Davis, Junior Estad, Nasri Faiz, Afik Fazal, Safi Saferi dan juga Darren Lok ya. Penjaga Pulau Negeri Sembilan, Ahmad Sihans Hasmi antara muka baharu yang turut dipanggil menyertai kem latihan pusat kali ini. 11 pemain berada dalam senarai bersedia yaitu Adil Zahuan, Ramadhan Zahfulo, Nakso Insa. Nakso Insa ini menunggu lah ya apabila ada yang berhalangan mungkin Nakso Insa ini akan boleh bermain gitu. Bagaimanapun daripada 40 pemain, 29 yang dipanggil dan 11 pemain dalam senarai bersedia, hanya 23 pemain yang akan didaftarkan dalam senarai akhir bagi menghadapi pusingan kelayakan Biala Asia 22-3. Manakala bagi 17 pemain yang lain tetap perlu bersedia untuk dipanggil sekiranya terdapat perubahan dalam senarai akhir tersebut. Nah gitu tau nama-nama yang banyak apa ya yang dipanggil adalah player dari Johor Darul Tasim. Nah ini memang sosok Depaula ini cukup menjadi perbincangan ya karena memang performa beliau nih di tim nasional masih belum seperti yang diharapkan oleh para penyokong. Nah apakah Depaula boleh memberikan jawaban ya di pemanggilan tim nasional kali ini atau di bawah Kim Pangon ya kita tunggu saja. Karena Depaula ini seringkali ya jadi perbincangan yang rame lah di para penyokong bola sepak Malaysia. Selanjutnya ini kaitannya dengan Liga Juara-Juara Asia ya karena ini melibatkan wakil dari Malaysia yaitu JDT yang masih bertahan di laga hidup mati itu ya. Diderahkan dari harilmaulamalaya.com ya Farsah akan digunakan pada peringkat kalah mati ASEAN Champions League dan Piala Asia bawah 23 ya. Ya jadi ini udah confirm nampaknya untuk Piala Asia bawah 23 di Uzbekistan 2022 ini akan menggunakan Farsah tanggal 1-19 Jun ya totalnya dari 32 perlawanan. Begitu juga untuk Partai Hidup Mati di Liga Juara-Juara Asia ya bulan August ini. Dan kita tahu disitu ada wakil dari Malaysia yaitu Johor Darul Taasim ya semoga JDT dapat kado yang gemilang. Aku tak tahu apakah sudah ada pengumuman tuan rumah atau tidak ya. Kita tahu sebelumnya ada yang mengkaitkan bahwa JDT kembali mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah di bulan August nanti. Nah kita tunggu saja apa yang bakal berlaku dan dengan adanya Farsah tentu ini akan memudahkan wasit untuk menentukan keputusan apalagi ini Partai Hidup Mati teman-teman. Nah itu dulu untuk update JJS tanggal 17 Mei 2022 ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf bagi orang yang belum subscribe tolong bantu subscribe ya. Karena ini masih butuh kurang lebih 9.000 lagi untuk menuju 50.000 subscriber. Teman-teman tolong bantuannya. Ya terima kasih sudah menonton. Sia-sia semuanya. Salam seterumun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.